Yang terhormat Ibu Aryani, kemudian pembahas utama yang terhormat Ibu Awia Unila MSC, pembahas Menandir 1 dan 2 yang terhormat Bapak Dr. Eko dan Ibu Suci Awulan Palhestri MSG. Mari sama-sama kita buka seminah proposal pada siang hari ini dengan membaca lafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kayak ini, kayak ngisi kotbah Jumat ya. Tadi lihat Pak Eko, tapi belakangnya. Oke, Anies sudah siap ya? Sudah Pak. Oke, rancangan penelitian kamu, rencana-rencananya, kemudian perangkat-perangkat rencang-rencangnya, katakanlah ya. Supaya di sini bisa kita bahas bersama-sama, masukan-masukan yang membangun. Kepada Anies Solatin, dipersilakan waktunya kurang lebih 10-15 menit. 10 menit cukup mungkin ya. Dipersilakan ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Aci Rinaldi MSG, selaku ketua seminar saya yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempersentasikan PPT seminar saya. Dan terima kasih juga kepada petugas seminar proposal saya, Bapak dan Ibu yang telah hadir di seminar proposal saya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anies Solatin, NPM 17-1106-0005. Saya akan mempersentasikan proposal seminar saya dengan judul Analisis Vegetasi Tumbuhan di Pulau Condong, Tarasun, Kampung Selatan. Judul saya Analisis Vegetasi Tumbuhan di Pulau Condong, Tarahan, Lampung Selatan. Bab 1, Pendahuluan. Penegasan Judul, Analisis Vegetasi Tumbuhan untuk Analisis Vegetasi adalah cara untuk mempelajari susunan atau komposisi vegetasi secara bentuk atau struktur vegetasi dan masyarakat tumbuh-tumbuhan. Formasi tumbuhan hutan pantai mengikuti substrat sehingga membentuk ekosistem hutan pantai, formasi pescaprai, baringtonia, dan hutan mangrove. Desa Tarahan, Kabupaten Lampung Selatan yang menjadi tempat penelitian kami di Pulau Condong, Darat, bagian selatan, Pantai Pasir Putih. Alasan memilih judul secara objektif, wisata Pulau Condong yang ditumbuhi pepohonan dalam hal ini menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian analisis vegetasi tumbuhan di pulau ini. Secara subjektif, dilihat dari aspek kondisi dan keadaan yang diteliti, dan dalam keadaan tersebut menjadikan Pulau Condong memungkinkan untuk diteliti. Demikian belum ada juga yang mengangkat judul dengan membahas analisis vegetasi tumbuhan di Pulau Condong, sehingga memungkinkan untuk dijadikan sebagai judul skripsi saya. Latar belakang dengan adanya kegiatan pembangunan, dengan terbatasnya jalur penghijauan kawasan pantai, akan berdampak terhadap hilangnya vegetasi tumbuhan pantai yang dapat memberikan perlindungan terhadap bahaya. Karena di kawasan ini memang terdapat berbagai macam jenis tumbuhan, namun masih banyak yang belum teridentifikasi terlebih yang setiap tahunnya bertambah atau berkurang. Keanekaragaman tumbuhan yang beragam mampu mempengaruhi vegetasi tumbuhannya, sehingga diperlukan data penyungsun untuk menggambarkan keanekaragaman. Selain itu, karena pentingnya peranan vegetasi di suatu kawasan. Usaha yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan vegetasi dengan melindungi makhluk hidup mulai dari tingkat gen, spesies, habitat, dan ekosistemnya. Dengan cara yang paling baik, yaitu mempertahankan habitatnya. Identifikasi masalah saya, yang pertama belum ada penelitian mengenai vegetasi tumbuhan di Pulau Condong, Tarahan, Lampung Selatan. Diperlukannya data jenis keanekaragaman tumbuhan di wisata Pulau Condong, Tarahan, Lampung Selatan sebagai data informatif wisata juga. Karena pentingnya peranan vegetasi di kawasan tersebut. Yang ketiga, tereksplornya wisata Pulau Condong, sehingga dikhawatirkan mempengaruhi tumbuh kembangnya tumbuhan yang berada di sekitar pulau Condong, Tarahan, Lampung Selatan ini. Batasan masalahnya, yang pertama penelitian ini dilakukan di wisata Pulau Condong, Tarahan, Lampung Selatan. Yang kedua, jenis dari vegetasi yang diteliti merupakan jenis pohon, tiang, panjang, dan semai. Yang ketiga, identifikasi yang diteliti dibatasi sampai tingkat famili. Dan yang keempat, kondisi lingkungan dan alam yang mempengaruhi keanekaragaman tumbuhan di wisata Pulau Condong, Tarahan, Lampung Selatan. Rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana jenis vegetasi tumbuhan yang terdapat di Pulau Condong, Tarahan, Lampung Selatan. Dan yang kedua, bagaimana indeks keanekaragaman jenis vegetasi tumbuhan yang terdapat di Pulau Condong, Tarahan, Lampung Selatan. Tujuan penelitian, yang pertama untuk mengetahui jenis vegetasi yang terdapat di Pulau Condong, Tarahan, Lampung Selatan. dan yang kedua untuk mengetahui indeks keanekaragaman jenis vegetasi tumbuhan yang terdapat di Pulau Condong, Tarah Nampung Selatan. Manfaat penelitiannya, yang pertama bagi mahasiswa dapat menambah pengetahuan informasi dan wawasan belajar yang terkhusus untuk pendidikan biologi dalam hal vegetasi tumbuhan yang berada di Pulau Condong. Yang kedua bagi masyarakat dapat menambah informasi dan masukan tentang vegetasi tumbuhan di Pulau Condong, Tarah Nampung Selatan. Dan yang ketiga bagi peneliti lainnya yang akan datang dapat dijadikan referensi dan pertimbangan untuk dapat mengembangkan lebih lanjut mengenai vegetasi tumbuhan di Pulau Condong, Tarah Nampung Selatan. Bab dua, landasan teori saya. Yang pertama ada hutan pantai. Hutan pantai mencakup seluruh bentang alam dan kelompok flora yang tumbuh mulai dari kawasan pantai hingga daerah pesisir daratan dan masih mendapat pengaruh lingkungan laut. Yang kedua ada fungsi dan manfaat hutan pantai. Fungsi yang dimaksud ialah meredam pukulan gelombang tsunami, mereduksi terjadinya abrasi pantai, melindungi ekosistem darat dari terpaan angin dan badai sekaligus sebagai pengendali erosi pasir pantai serta sebagai habitat flora dan fauna. Dan yang ketiga kegiatan sekitar pantai. Kegiatan yang paling sering terjadi di hutan pantai ialah kegiatan sosial dan perekonomian seperti adanya kegiatan wisata pantai dan berkemah. Selanjutnya formasi vegetasi hutan pantai ada dua. Yang pertama formasi pescapray dan yang kedua formasi barringtonia. Lalu spesies tumbuhan hutan pantai ada cemara laut, ketapang, butun, waru laut, kayu kuda, bayur pantai, tapak kuda, pandan pantai, dan mengkudu. Pulau Condong ini yang selanjutnya Pulau Condong, kawasan tempat wisata dan liburan keluarga. Pulau Condong merupakan salah satu tepi laut di Lampung yang mempunyai berbagai macam spesies tumbuhan tepi laut, berperan baik sebagai naungan wisatawan. Wisata Pulau Condong memiliki keanekaragaman hayati yang dapat dimanfaatkan oleh manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Kajian penelitian yang terdahulu, yang pertama ada judul skripsi, struktur dan komposisi tegetasi tumbuhan bawah, semak, herba, dan rumput dengan variasi ketinggian pada naungan tektona grandis LF di desa Selopamioro, Imogiri, Bantul, Yogyakarta diteliti oleh dahir dari jurusan biologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Poinnya saja Anies, jangan dibaca semuanya. Poin-poinnya. Bab tiga, metode penelitian, waktu dan tempat penelitian waktunya dimulai dari Januari 2021, tempatnya Pulau Condong, Tarahan, Lampung Selatan. Alat dan bahan, alatnya menggunakan meteran dan tali, kamera digital, GPS, karet gunting, panjang, alat tulis, kertas koran, sepidol, plastik, label, kalkulator. Bahan, tumbuhan di Pulau Condong. Jenis penelitiannya saya menggunakan jenis deskriptif kuantitatif. Langkah penelitiannya yang pertama disiapkan alat dan bahan, yang kedua dibuat jalur pengamatan yang diambil dari luas wilayah 22 hektare, lalu diambil seperempat sebagai sampel penelitian hingga didapat 5,5 hektare atau sama dengan 220 x 250 meter persegi. Penentuan titik lokasi ini dilakukan dengan metode gandur peta yang dibagi menjadi tiga plot pengamatan yang diambil secara sengaja dengan jarak antar plot 80 meter. Plot pertama diambil dengan jarak 10 meter dari bibir pantai. Mencatat tiap fase pertumbuhan dari pohon tiang, pancang, dan semai. Mendata dimensi pohon, mengambil gambar di segmen pengamatan, tabulasi data, dan analisis data menghitung kerapatan frekuensi dominasi NP dan indeks keanekaragaman. Berikut adalah desain peta contoh yang ada di lapangan saya. Selanjutnya, populasi sampel dan teknik pengumpulan data. Populasinya tumbuhan yang berada di area pengamatan, sampelnya tumbuhan pohon, tiang, pancang, dan semai. Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan rumus persamaan Shannon Winner, kerapatan relatif, frekuensi, frekuensi relatif, dominasi, dan dominasi relatif. Teknik analisis datanya saya menggunakan persamaan Shannon Winner, indeks nilai penting memiliki tujuan untuk mengetahui peran tumbuhan pohon yang dominan dalam suatu komunitas INP. Vegetasi tingkat atas INP sama dengan KR plus FR plus DR untuk tingkat. Keterangannya, INP indeks nilai penting, KR kerapatan relatif, DR dominasi relatif, dan FR frekuensi relatif. Indeks keanekaragaman dapat dihitung dengan rumus H aksen sama dengan min sigma NI per N, log NI per N. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan dulu ke Ketua. Saya kembalikan kepada Ketua Sijang Seminar Proposal. Oke, ditutup. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke, baik. Memang kesannya sepele, tapi memang untuk forum harus diperbaiki lagi ya. Maksudnya di awal dibuka dulu, di akhir ditutup juga. Dengan salam. Alangkah baiknya gitu ya, Anis ya. Oke, baik. Ini menarik ya. Menarik sekali. Dan mungkin saran saya, karena saya lihat analisis vegetasi ini banyak ya, mungkin ya Pak Eko ya. Jadi mungkin untuk produk, output produk itu bisa berupa buku kali ya, untuk menarik sekali. Apalagi kalau dia biologi, tumbuhan itu kan warna-warni ya. Yang saya bayangkan itu seperti, nanti bisa dipublikasi berupa buku, kemudian apakah itu siswa, sampai tahapan mahasiswa, tingkat mahasiswa itu bisa menikmati gitu kan. Menikmati dan juga belajar tentang vegetasi khususnya gitu ya. Apakah di pesisir, apakah di pegunungan, apakah di pedataran dan seterusnya gitu ya. Tapi untuk yang jenis penelitian, ini saya sebetulnya masih rancu. Jujur saya juga masih belum terlalu yakin gitu untuk penelitian deskriptif kuantitatif. Saya masih belum menemukan buku yang fundamental katakanlah ya. Yang saya pahami hanya berupa metode penelitian itu ada dua kalau untuk ini ya. Kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif jelas adanya inferensial, adanya pengeneralisiran daripada sampel menjadi populasi gitu ya. Atau mengukur atau menduga parameter, kalau kualitatif tidak gitu. Apakah jenis penelitian Anda ini kekualitatif atau kuantitatif deskriptif tadi? Saya pikir Anda harus mencari sumber yang betul-betul meyakinkan gitu ya. Kalau memang ada seorang pakar yang mengatakan jenis-jenis penelitian itu memang betul deskriptif kuantitatif, ya kita terima secara akademisi itu, itu sah gitu ya. Tapi sampai saat ini saya masih belum malah. Saya kalau misalkan Anda punya itu, saya minta ya. Sumbernya gitu ya, deskriptif kuantitatif. Karena yang saya pahami selama ini metode kuantitatif itu selalu inference ya. Jadi adanya uji hipotesis, adanya pengeneralisir daripada sampel menduga populasi dan seterusnya. Kalau ini kan tidak ya. Jadi kalau yang secara sepengetahuan saya, ini sebetulnya kualitatif. Walaupun yang muncul nanti berupa indeks, berupa angka gitu. Tapi dia tidak mengeneralisir gitu ya. Tapi kalau misalkan ada buku atau ini, saya menerima gitu. Akan menerima gitu. Saya mau belajar juga. Karena saya sudah banyak, saya lihat ini deskriptif kuantitatif-deskriptif kuantitatif. Itu muncul gitu. Dapat jenis penelitian itu gitu ya. Kemudian berarti nanti hasil akhirnya berupa apa ini? Nilai indeks keragaman atau seperti apa ini? Iya Pak. Dapatnya nanti nilai indeks keanekaragaman dari tumbuh-tumbuhan yang ada di area penelitian gitu. Mengukurnya seperti apa tadi? Mengukur, untuk mengetahui jenis tumbuhannya gitu Pak? Iya. Jadi kalau untuk mengetahui jenis tumbuhannya itu, setiap plot petak tadi, Anies kan buat tiga plot petak Pak dari sampel? Dari, ya makanya kan ada sampel kan disini. Luasnya berapa hektare ini kalau Pulau Conong? 22 Pak. Udah lumayan luas juga ya. Iya. Maka, ya memungkinkan juga sih untuk memang kuantitatif secara kuantitatif gitu ya. Untuk di, tapi saya juga belum terlalu ini ya, kalau untuk bagaimana mengukur parameter atau menduga parameternya. Jadi nanti yang kamu teliti itu jenis-jenisnya ya? Misalkan jenis ini kamu catat gitu ya? Iya Pak, jadi nanti di setiap segmen plot pengamatan di petak ukur itu, nanti di dalam plot itu nanti ada plot lagi Pak. Jadi ada plot, jadi di setiap plot itu nanti beda, kayak misalnya di plot pertama tuh di plot A, Anies ngamatin bagian pohon gitu. Nanti di plot B-nya Anies ngamatin bagian tiang dan... Berarti, tunggu sebentar mohon maaf. Berarti ada tiga klaster atau tiga plot tadi ya? Yang di bagian mana saja? Pesisirnya? Tengah? Atau seperti apa? Ini di lokasi. Untuk ngambil lokasi pengamatan Pak, garis transaknya berarti ya Pak ya? Iya. Nah, untuk ngambil garis pengamatannya itu, kalau dari plot pertama, Anies ngambilnya dari 10 meter, mulai dari bibir pantai sampai ada vegetasinya. Karena sudah sempat untuk observasi lapangan dan diukur itu 10 meter Pak, sampai ke vegetasinya. Jadi untuk plot pertamanya vegetasinya itu 10 meter. 10 meter, nggak ada ininya ya. Oke, tapi memang sudah didukung oleh teori misalkan, atau penelitian yang relevan katakan Pak. Untuk pengambilan plot Pak? Ya, ada ya? Ada Pak, dari jurnal. Kalau itu sudah fix. Dan tadi ada tiga plot pertama, plot kedua, plot ketiga gitu ya? Iya Pak. Dan masing-masing di, apa, berbeda-beda ininya ya? Iya. Untuk lokasi Pulau Condong itu sebelah mana ya? Dari Tarahan tadi? Dari Tarahan Pasir Putih Pak, Nyebrang Pasir Putih. Oh, Nyebrang Pasir Putih. Oke, oke. Masih masuk Tarahan sih ya. Oke. Baik, di sini sudah ada pembahas utama yang terlambat Ibu Aulia Unilah MSC. Dipersilahkan Ibu Aulia. Baik, terima kasih Pak Ketua Seminar. Rasanya sudah komplit ini Pak, sudah dibahas semua. Baik, Anies selamat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada tim seminar hari ini. Sudah hadir semua lengkap. Anies, pertama-tama saya mau tanya, analisis vegetasi ya? Iya, Bu. Vegetasi tumbuhan. Tumbuhannya tumbuhan apa, Nis, yang di sana? Sudah observasi kan ya? Sudah, Bu. Diluminasi apa di sana? Melinjo, terus abis itu ketapang, Bu. Ketapang, abis itu butun. Butun juga ada. Pinus. Oke. Berarti mayoritas gimnos ya? Iya, Bu. Gimnos sepirmai sebenarnya. Iya. Sebaiknya dituliskan di judulnya spesifikasi tumbuhan, kelompok tumbuhannya, Nis. Kalau misalkan ada spermatopita, ada angiosnya juga. Jadi umum gitu nanti, spermatopita, eh, angios dan gimnos. Jadi judulnya analisis vegetasi spermatopita di Pulau Condong, Tarahan, Lampu Selatan. Mungkin itu saran dari saya. Tapi nanti silakan diskusikan dengan pembimbingnya lagi ya. Baik, Bu. Oke. Kemudian, ini sudah dicari ya jurnal-jurnal yang terkait penelitian Anis. Sudah belum pernah ada yang meneliti? Kalau untuk terkait analisis vegetasinya, belum ada, Bu. Yakin? Iya, Bu. Saya ketemu jurnal tentang populasi tumbuhan penyusun hutan pantai di pantai Pulau Condong, Lampung Selatan. Itu sama seperti yang akan Anis lakukan. Akan melihat populasi tumbuhannya yang mendominasi di sana apa. Dan itu sudah diketahui, yang didominasi adalah pohon beringin melinjo rambutan. Jadi, jenis-jenis pohonnya itu sudah ada. Ini jurnalnya dipublikasi di Jurnal Hutan Tropis tahun 2019, bulan November. Gitu. Di Pulau Condong juga. Di Pulau Condong itu ada pulau-pulau lainnya gitu enggak? Pulau Condong aja, Bu. Jadi, dari nyebrang dari ini, dari Pasir Putih itu langsung Pulau Condong Darat itu. Gitu ya. Ya, nanti saran saya sih, coba dilihat lagi nih jurnalnya. Tapi rasa-rasanya kalau saya baca dengan draft proposalnya Anis itu mirip gitu. Jadi, kalau sudah ada yang meneliti, buat apa diteliti ulang gitu. Kalau misalkan hasilnya sama dengan yang sudah diteliti itu. Baik, Bu. Gitu. Jadi, nanti tolong dipertimbangkan lagi. Jurnalnya nanti akan saya kirimkan buat dibaca kembali. Mungkin nanti ada salah dari jurnal itu. Mana yang kira-kira bisa jadi kebaruan dari penelitiannya Anis. Baik, Bu. Gitu ya. Jadi, nanti statement yang menyatakan belum pernah dilakukan penelitian tentang vegetasi di hutan di Pulau Condong itu tolong diganti gitu ya. Baik, Bu. Kemudian untuk masuk pertama di bagian penegasan judul, yang poin ketiga itu tolong dispesifikan langsung aja di Pulau Condong itu dijelaskan aja Pulau Condong itu terletaknya di mana. Kemudian terkait dengan Pulau Condong saja gitu ya. Jangan ditinggalkan lokasi daerah tujuan wisata yang tidak terkait dengan judul yang kamu tuliskan itu ditulis juga pengertiannya. Gitu. Baik, Bu. Kemudian. Dan untuk kalimat-kalimat yang belum sederhana, tolong disederhanakan, sudah saya tandai. Kemudian untuk latar belakang masalah, latar belakang masalah ini seperti tadi yang sudah saya katakan, yang didominasi di sana itu apa, tolong diceritakan dulu di latar belakang masalahnya. Jadi, kamu ceritakan di sana itu didominasi tumbuhannya, kira-kira golongannya apa, kelompoknya kelompok tumbuhan apa. Itu penting rasanya untuk latar belakang masalah. Kalau misalkan sudah dilakukan observasi, data observasinya itu boleh dituliskan di latar belakang masalah ini juga. Jadi, untuk memperkuat latar belakang masalahnya. Kalau boleh tahu, awal ide untuk penelitian di Pulau Condong ini apa, Nis? Pertama, ini sih Bu, kenapa harus ngambil di Pulau Condong itu? Karena kan menurut Anis itu tereksplore, Bu, Pulau Condong ini. Nah, jadi dikhawatirkan itu untuk mengganggu keseimbangan ekosistemnya gitu. Baik itu tumbuhan gitu. Karena kan di sana juga kayak ada pohon tumbuhan rambutan, habis itu beringin gitu. Dan ada beberapa tumbuhan yang bisa dijadikan untuk obat atau bisa dimanfaatkan gitu, Bu, sama lingkungan sekitar gitu. Dihawatirkan nanti berkurang atau bertambah. Belum lagi nanti terjadinya abrasi yang dapat mengurangi terjadinya ini, kerapatan tumbuhan di Pulau Condong tersebut gitu, Bu. Oke. Untuk wisatawannya ke Pulau Condong, memang masuk-masuk sampai ke hutannya ya? Karena deket, Bu, sebenarnya. Apa namanya? Iya, jadinya kalau misalnya di Pulau Condong itu belum ada kayak tempat ini, Bu, tempat gazebo ya, Bu. Belum ada gazebo gitu. Jadinya di sana masih kayak kalau misalnya ada wisatawan yang ke sana gitu, mereka untuk mau piknik mungkin ya, Bu, terus mereka kayak ngegelar-gelar karpet gitu juga di wilayah yang udah ada vegetasi tumbuhannya gitu, Bu. Oke. Jadi nanti tolong ditambahkan tadi statement yang Anis sebutkan ya, alasan kenapa kira-kira Pulau Condong ini banyak menarik perhatian dari wisatawan. Baik, Bu. Itu tolong dituliskan, kaitkan dengan vegetasi yang ada di sana tadi gitu. Baik, Bu. Lalu kemudian latar belakangnya ini nanti ditambahkan kebaruan dari penelitiannya Anis ini apa gitu, dibandingkan dengan penelitian yang tadi sudah saya sebutkan, sudah ada yang meneliti di Pulau Condong ini, jadi nanti tolong dicari selah kebaruannya di mana gitu. Mungkin ada lah di selahnya sedikit gitu, atau beberapa nanti pasti ada. Jadi nanti tolong dibaca lagi jurnalnya ya. Baik, Bu. Kemudian lanjut ke identifikasi masalah. Pernyataan yang tadi pertama, belum ada penelitian mengenai vegetasi tumbuhan di Pulau Condong, tolong diperalat lagi, diperbaiki. Kemudian untuk batasan masalah. Oke, batasan masalah. Jenis vegetasi. Jenis vegetasi yang diteliti merupakan jenis pohon, tiang, panjang, dan semai. Anis vegetasi, jenis vegetasi itu apa jenis? Apakah pohon, tiang, panjang itu jenis vegetasi? Bukan, Bu. Kalau vegetasinya kan kumpulan dari beberapa jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu tempat. Contoh jenis vegetasi apa, Nis? Contoh jenis vegetasi itu pohon termasuk ya, Bu. Tumbuhan ya, Bu. Bukan, saya nanya. Tumbuhan, pohon, Bu. Pohon termasuk pohon. Vegetasi pohon? Klasifikasi vegetasi apa? Pohon? Kalau kategori tingkat pertumbuhan-tumbuhan apa? Pohon, tiang, panjang, semai, nanti ada herba, ada semak, itu termasuk jenis vegetasi? Ayo, Anis. Iya, Bu. Termasuk jenis vegetasi. Oke, nanti tolong dibaca lagi ya. Bedakan antara jenis vegetasi dengan kategori pertumbuhan-tumbuhan. Untuk pohon, tiang, panjang, semai itu termasuk dengan kategori pertumbuhan-tumbuhan. Jenis vegetasi itu seperti tundra, kemudian hutan hujan tropis, dan seterusnya. Nah, itu jenis vegetasinya. Nanti tolong dibaca lagi ya. Karena ini nanti terkait dengan penelitian yang akan Anda lakukan. Jadi jangan salah gitu nanti kalau misalkan. Ini sangat penting menurut saya karena nanti takutnya kamu ditanya sama orang jenis vegetasi yang nanti yang disebut melet pohon, tiang, panjang, dan semai gitu. Ini sangat-sangat krusial sekali gitu ya. Kemudian untuk identifikasi. Identifikasi ini nanti sampai tingkat famili. Iya, Bu. Sampai tingkat genusnya. Kalau Anis di sini masih pakai tingkat familinya. Oke, nanti kalau bisa sampai tingkat genus itu akan lebih baik gitu ya. Atau malah sampai ketemu dengan nama spesiesnya. Itu nanti dipertimbangkan lagi. Karena kalau misalkan, mungkin ini bisa jadi salah satu celah kebaruan dari penelitian kamu gitu. Kalau misalkan di penelitian sebelumnya itu belum ada sampai tingkat genus, dan kamu sudah sampai tingkat genus itu malah jadi celah kebaruannya. Atau mungkin malah sampai tingkat spesies gitu. Kalau untuk tingkat famili rasanya sangat-sangat mudah gitu ya. Dan ini sekali umum sekali gitu. Jadi nanti tolong dipertimbangkan kembali. Baik, Bu. Kemudian untuk manfaat penelitian, tolong ditambahkan satu manfaat penelitian dikaitkan dengan pendidikan. Karena basic Anda di pendidikan biologi, jadi alangkah baiknya dikaitkan dengan pendidikan. Nah, kemudian masuk ke landasan teori. Di landasan teorinya ada beberapa teori yang perlu ditambahkan. Yang pertama terkait dengan vegetasi. Nah, itu teori vegetasi ditambahkan biar tidak keliru antara kategori pertumbuhan dengan jenis vegetasinya. Kemudian analisis vegetasi, dan terakhir faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Contohnya nanti akan dihitung pH, kelembaban, suhu, dan lain-lainnya, kan? Baik, iya, Bu. Ya, nanti tolong ditambahkan teorinya. Dan tadi di batasan masalah pun tolong dituliskan pengukuran faktor luar itu juga dituliskan. Apa yang akan diukur. pH, suhu, kelembaban, atau dan seterusnya. Kemudian beberapa kesalahan, tepo-tepo tolong dikurangi. Dan tolong diperhatikan dalam penyusunan kalimat ya. Kata hubung itu tidak dituliskan di awal kalimat. Jadi nanti tolong yang kata hubungnya di awal kalimat itu tolong diperbaiki ya. Gunakan pola SPOK. Kemudian masuk ke sebentar lanjut ke kajian penelitian yang relevan. Di poin G itu nanti tolong dituliskan hasil dari penelitian ya. Penelitiannya ditulis, hasilnya dituliskan. Jadi judul skripsinya, kemudian hasil dari penelitian skripsinya itu apa? Nah itu yang dituliskan gitu. Bukan yang tidak berkaitan dengan itu yang dituliskan. Jadi nanti tolong diperbaiki. Kemudian kerangka berfikirnya juga diberikan judul. Nah untuk metode penelitian, ini gambar dari Pulau Condongnya, tolong diperjelas ya. Ini dimasukkan saja gambar pulau, tapi Pulau Condongnya ini tidak tahu di daerah mana. Bisa saja ini bukan di daerah Tarahan gitu kan. Jadi tolong diperjelas ini di wilayah mana. Kemudian batas utara, selatan, timur, dan ya itu harus dituliskan. Dicantumkan di situ. Oke lanjut. Ya jenis penelitiannya. Ini tadi ya setuju dengan Pak Haci, tolong dicari sumber yang relevan gitu ya, sumber yang meyakinkan terkait dengan deskripsi kuantitatif ini gitu. Jadi biar, jadi dasar kamu juga untuk menjelaskan nanti ketika mungkin mau kena kosa akan ditanya gitu. Jadi kamu punya dasar yang yakin gitu. Nah untuk prosedur penelitian, ada beberapa yang belum dituliskan di latar belakang, seperti luas Pulau Condongnya ini berapa hektare. Di metode penelitian sudah dituliskan, tapi di latar belakang belum dituliskan. Nah itu baiknya dituliskan juga di latar belakang gitu ya. Baik Bu. Untuk pemilihan plot, itu kenapa dipilih jarak 10 meter dari bibir pantai? Alasannya apa Nis? Kalau waktu dilihat dari ini Bu, waktu ke sana observasi lapangan itu, dari mulai bibir pantai sampai dengan yang sudah ada beberapa tumbuhan yang ditanami itu 10 meter, sekitar 10 meter Bu. Oh jadi sudah dikira-kira gitu ya? Iya Bu. Beli dari vegetasi pertamanya gitu Bu? Iya, pengambilan plot pertama. Oke. Kemudian untuk, kenapa dibuat metode garis berpetak ini? Alasannya apa Nis? Untuk mempermudah aja Bu, untuk mempermudah pengambilan sampel. Mempermudah pengambilan sampel. Kan lebih mudah lagi enggak pakai garis petak ini? Iya Bu. Sebetulnya di keterangan gambarnya ini sudah ditulis loh Nis. Coba dibaca Nis, keterangan gambarnya Nis. Desain petak. Iya, desain petak itu. Di bawahnya. Di fase pertama itu yang fase pohon A itu untuk mengamati pohon, dan fase yang B itu untuk mengamati tiang, yang C itu untuk mengamati panjang, dan yang D itu untuk mengamati semai Bu. Nah iya. Ini proposalnya buat sendiri kan? Iya Bu. Saya mau ngetes aja. Jadi sebetulnya sudah dituliskan. Dibagi-bagi menjadi beberapa petak itu, karena yang akan diamati itu adalah pohon, tiang, panjang, dan semai. Jadi agar semuanya tercover. Makanya mungkin lebih mudahnya untuk dibagi seperti itu. Jadi nanti tolong dibaca kembali, dipahami kembali gitu ya, sebelum melakukan penelitian. Oke lanjut. Kemudian pohon, tiang, panjang, dan semai. Itu bagaimana cara membedakannya, Nis? Dilihat dari apanya? Kalau untuk membedakan pohon, semai, panjang. Dari diameternya Bu? Dari diameternya. Diameternya berapa untuk pohon, tiang, panjang, dan semai? Kalau untuk pohon itu lebih dari 20 meter, Bu, diameternya. Lebih. Senti. Iya, sentimeter. 20 meter lu, Mas? 20 sentimeter, Bu, maksudnya. Terus abis itu kalau tiang itu kan anakan dari pohon. Jadi ini maksud saya nanti ditambahkan kategori pohon itu yang berapa diameternya, kemudian panjang berapa, tiang berapa, semai berapa, nanti ditambahkan. Dan sumbernya jangan lupa dicantumkan. Kemudian untuk pendataan dimensi pohon yang meliputi diameter dan luas bidang dasar. Nah, cara ukur diameternya gimana, Nis? Menggunakan rumus keliling lingkaran, Bu. Oke, keliling lingkaran. Nanti yang diukur berarti keliling lingkaran dari batangnya itu ya? Iya, diameternya. Keliling batangnya maksudnya, sorry. Diukur dari diameter yang mana? Yang bagian pangkal batang, bagian tengah, atau bagian pucuk? Kalau misalnya menurut yang udah jurnal Anies baca ya, Bu, ya. Itu tuh kalau misalnya dia pohon, terus pohonnya berlereng itu diambil dari ujung ini, ujung lerengnya gitu, Bu. Jadi, ujung lereng sini yang diambil pertama 1,3 meter gitu. Terus kalau misalnya dia pohonnya itu nyabang, terus diambil dari 1,3 meter ukuran semua cabangnya. Kalau ada cabang yang kayak gini gitu, Bu. Terus kalau habis itu, kalau ada ketinggiannya 1,3 meter, terus ada benjolan di bagian yang mau kita ambil 1,3 meter itu, nanti diambil 0,5 meter setelah batang benjolan itu gitu. Terus nanti kalau ini pohon yang normal itu diukur 1,3 meter dari permukaan tanahnya. Oke. Jadi maksud saya itu nanti penjelasan yang sudah dijelaskan tadi dicantumkan di metode penelitiannya, Anies ya. Jadi biar jelas. Jadi biar sebagai dasar acuan kamu untuk penelitian di lapangannya nanti. Kemudian untuk luas bidang dasar, gimana cara mencarinya? Untuk mencari luas bidang dasar. Apakah ada rumusnya? Mencari luas bidang dasar. Menggunakan rumus ini ya, Bu ya. Keliling. Apa rumusnya? Apa Nies? Belum Anies tentukan, Bu, disini rumusnya untuk mencari luas bidang dasarnya. Oke, nanti tolong cari lagi referensinya ya. Kalau ada, kalau tidak salah dari sumber yang saya baca ada rumusnya luas bidang dasar ini. Jadi nanti tolong dituliskan rumus bidang dasarnya. Kemungkinan berkaitan dengan diameternya ini. Nanti hasil diameter diketahui, kemudian nanti dimasukkan ke rumus bidang dasarnya itu. Kemudian untuk, nanti tolong dicari lagi ya sumber-sumber referensinya. Kemudian untuk identifikasi. Identifikasi nanti menggunakan buku siapa, Nies? Kalau untuk buku identifikasi, Anies baru dapat. Untuk ekologinya aja sih, Bu. Untuk ekologinya. Ya, nanti untuk tumbuhannya kan diidentifikasi satu-satu kan ya. Iya, Bu. Nanti tolong dituliskan buku yang akan digunakan untuk mengidentifikasi itu bukunya siapa. Dan nanti untuk identifikasi digunakan foto saja atau nanti ada sampel yang dibawa? Misalkan nanti ada sampel yang kemungkinan untuk dibawa, kemudian itu diidentifikasi utuh gitu? Iya, Bu. Kalau ada foto aja? Kalau di proposal yang Anies buat ini, foto aja, Bu. Pengambilan foto. Karena kalau misalnya nanti dia pohon, dengan ukuran tingginya yang nggak tercapai gitu, takutnya nggak bisa ngambil sampelnya gitu, Bu. Ya, kalau pohon yang tinggi, tinggi banget nih. Gimana cara mengidentifikasinya? Kalau dengan foto aja, foto dari bawah kan bagian daun-daunnya, bagian atasnya kan nggak ke foto juga. Iya, Bu. Ya, gimana maksudnya? Cara untuk mengidentifikasinya nanti pengambilan foto. Iya, fotonya foto dari atas dari udara atau foto, atau kamu ngeliat dari Google, atau bagaimana? Kalau... Pengambilan fotonya. Kalau untuk pengambilan foto dengan pohon yang menjulang tinggi gitu, nanti rencananya mau pakai drop apa? Yang foto dari atas, Bu. Pakai drone? Iya, pakai drone. Berarti lumayan ini ya, pengeluarannya lumayan. Oke, nanti maksud saya tolong diminimalisir gitu ya. Kalau misalkan ada cara lain yang lebih hemat, itu tolong digunakan cara itu saja gitu. Baik. Nanti tolong mungkin ada cara teknik untuk pengambilan foto di jurnal-jurnal yang sudah pernah terpublish, terkait dengan penelitian seperti ini gitu. Nanti tolong dicari lagi. Kemudian untuk tabulasi datanya, tolong dibuat di proposalnya. Tabulasi data nanti setelah di lapangan, data yang diambil itu nanti bagaimana cara mentabulasinya itu tolong dituliskan di metode penelitiannya ini. Baik, Bu. Nah, untuk populasi sampel dan teknik pengumpulan data itu, populasi sampel itu sepertinya masuk ke poin awal dari metode penelitian ya, bukan di poin A ini. Nanti tolong dipindahkan, disesuaikan dengan format yang terbaru. Nah, terakhir untuk indeks keaneka ragaman, itu nanti tolong ditambahkan interpretasi dari indeks keaneka ragamannya. Misalkan nilai hanya lebih dari 3, itu artinya apa? Kurang dari 3, artinya apa? Baik, Bu. Nanti tolong ditambahkan, karena itu menurut saya penting. Satu lagi, daftar pustakanya, tolong perbaiki penulisan autornya, menggunakan kapital dan gunakan yang 5 tahun terakhir. Nanti tolong dicek lagi ya. Baik, Bu. Oke, baik itu saja dari saya. Terima kasih saya kembalikan kepada Pak Acik sebagai Ketua Seminar. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bu Auli ya. Sudah banyak sekali ya masukkan ya, Anis ya. Banyak. Saya pikir ini semoga membuat Anda lebih siap untuk mendidih. Amin. Ini satu hal mungkin nanti Pak Eko selaku Pak Prodi bisa menjawabkan, menjawabkan, karena kita sudah punya panduan baru ya. Tapi saya lihat, kalau yang dari Prodi lain, seperti Prodi Matematika, yang sudah berjalan ya kasihan juga dirombak untuk skripsinya ya. Karena panduan yang baru itu cukup banyak perombakan. Apakah di layout dan seterusnya. Kepada Bapak Dr. Eko, dipersilakan Pak selaku penguji. Baik, terima kasih Dr. Acik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Acik. Kiai. Kiai. Dan tim seminar yang saya hormati, Ibu Aulia Ulmilah MSC, Ibu Suci Wulan Pawestri MSI, dan Sekretaris Ibu Aryani Dwi Kusmawadani MPD. Senang, seminar itu selalu mendapatkan banyak masukan penting, dan ternyata ada celah di mana Anies tidak menyadari bahwa informasi yang dari Ibu Aulia itu sangat-sangat penting. Misalnya tentang Pulau Condong, ternyata yang diinformasikan Ibu Aulia Ulmilah itu ya seharusnya malah menjadi referensi Anies. Iya, Pak. Karena ternyata saya browsing di Google Scholar, barusan memang ada. Dan wajib rasanya itu jadi salah satu referensi utama. Mengapa? Karena mereka memang luar biasa. Kekinian, saya akan share sedikit, supaya kita mengikuti gaya yang baik ini, maksud saya. Baik, Pak. Lihat. Bahwa skripsinya mahasiswa kehutanan ini, Dwi Savitri 2019, ini skripsinya, digital library-nya, tentang keragaman spesies tumbuhan penyusun hutan pantai di Pantai Timur, Pulau Condong, lalu dipublish bersama dengan dosennya, diganti judul, dan masukkan ke jurnal hutan tropis. Ini keren banget. Dan memang pembimbingnya itu dewa-dewa, Pak Agus Setiawan dan Pak Indrianto, yang memang ngeluarin buku yang pasti Anies pakai. Ada nama Indrianto kan, kalau mau tentang plot itu. Tidak masalah. Saya juga dari dulu merefer buku itu, kalau untuk ekologi hutan. Nah, tadi pertanyaan Ibu Awul, ini sudah ada, dan ternyata memang kalau tidak harus pindah pulau, ada celah. Ini adalah bagian timur. Sekarang Anies mau nggak mau harus bergeser ke barat, utara, atau selatannya. Ini yang Anies harus jeli, sebelum riset itu mengumpulkan banyak data, sebelum proposal. Saya tunjukkan juga, ini datanya, sorry. Kita lihat ya, bagian timur dari Pulau Condong yang sudah diteliti oleh Dwi Savitri. Anda harus ke Unila, ambil skripsi yang lebih lengkap, karena skripsi yang ini, pembahasannya ditutup. Yang tanpa pembahasan pun, sudah lumayan informatif. Informatif saya buka ini. Nanti tolong diikuti, ini penting sekali. Lalu kata Ibu Awul, kalau cuma sampai family, nggak ada apa-apanya. Sampai genus saja, lumayan kan. Jangan, mereka sudah sampai spesies, karena nggak sulit mengamati yang namanya Hibiskus Tileaceus, sudah jelas. Piper Desumantum, sudah jelas. Ficus Benjamina, sudah jelas. Anda harus sampai level spesies. Makanya buku-buku seperti Flora, Intrianto, Ekologi Hutan, harus Anda baca dan kuasai. Kita lihat sekarang di ini sebentar. Ini penting sekali untuk mengubah lokasi riset Anda. Tetap di Pulau Condong, saya izinkan, tetapi geser wilayah. Geser wilayahnya yaitu ke bagian, kalau saya prefernya ke bagian baratnya. Ini yang diteliti. Ini luar biasa, skripsinya sangat-sangat detail. Ini saya terkenang dengan 25 tahun yang lalu, Pak. Tahun 95 saya juga risetnya analisis vegetasi di dua wilayah, Pulau Balak dan Merak Belantung. Dan dapat hibah juga dari kompetisi riset. Jadi Anies, saya pikir punya kemampuan yang cukup baik juga dari diskusi dengan Bu Aul tadi. Hanya tadi tentang basal area, masih belum paham bahwa kelilingnya itu dihitung dari keliling lingkaran dari bagian dasar pohon. Itu enggak sulit menghitungnya. Dua PR ya, Gus Aci ya, kalau keliling lingkaran itu ya. Oke, nah ini bagian timurnya ini, Anies. Yang masih belum diteliti, bagian utara, bagian barat, bagian selatan. Tapi bagian barat ini saya enggak tahu kok, ini kayak ada dermaga. Dermaga apa ya, Anies? Enggak, belum, belum, Pak. Di tempat Anies belum ini. Berarti Anies harus kelilingi dulu pulau ini, sewa perahu, Nies. Iya, Pak. Emang kesananya juga kita sewa perahu sebenarnya. Ini belum muncul ininya, Bapak. Kalau nanti di bagian barat ini memang terkendala, ada bangunan dan sebagainya, tidak natural lagi, geserlah ke utara ini. Iya kan, terlihat enggak? Share screennya, Bapak, belum muncul di laptop Anies. Di laptop Gus Aci? Bapak, share screennya di ini, Pak. Pakai advance atau itunya ditutup dulu. Waduh, ini laptopnya Anies nih. Di tempat lain, di Pak Aci juga belum ya? Belum, belum. Oke. Sekarang kelihatan enggak? Oke. Sudah, Pak. Oke. Ini bagian timur. Ini bagian utara. Ini barat. Ini selatan. Di bagian barat ini bagus, Nies. Lintasannya lebih panjang, tapi ada seperti dermaga atau bangunan. Dicek ulang. Kalau tidak memungkinkan di barat, di utara lakukan ini. Dan riset-riset seperti ini bagus sekali. Artinya mereka menyajikan datanya itu transparan. Jadi peneliti lain bisa mengikuti atau memindahkan lokasi agar tidak terulang di lokasi yang sama. Kalau ini 20 tahun yang lalu dilakukan, Anda boleh melakukan tetap di timur. Karena untuk mencek kemudian apakah ada perubahan vegetasi setelah 20 tahun. Tapi masalahnya di timurnya pun sudah diteliti. Jadi Anda harus memindahkan itu. Baik, Pak. Nah, ini juga nih. Cara arah rintisnya dari pinggir ke dalamnya sekian meternya, dia juga lakukan dengan baik. Oke. Itu hal penting yang harus dicatat oleh Anies. Termasuk menguasai misalnya istilahnya habitus. Kalau pohon, pancang, semai, tiang, itu bukan jenis vegetasi, tapi habitus. Istilah yang tadi Ibu Aul itu sedang tanyakan. Lakukan identifikasi sampai level spesies. Dan saya ingin juga, Anies, selain belajar ke skripsinya yang mahasiswa unilai tadi, plus publisnya juga, Anda harus kemudian melakukan hal yang sama. Riset di bagian barat atau utara atau selatannya, lalu publis juga. Karena itu berbeda dengan yang tadi. Itu akan melengkapi informasi tentang vegetasi di Pulau Condong. Dari saya cukup sekian. Nanti mungkin Bu Suci akan menambahkan. Saya kembalikan ke Gus Aci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Kiai Eko. Kemudian langsung saja saya berikan kesempatan kepada Ibu Suci. Dipersilakan Bu Suci. Assalamualaikum Bu Suci. Pak, mungkin tambahan sedikit sebelum ke Bu Suci. Tadi kalau misalkan sudah ditentukan wil A barat utara selatannya, mungkin di judulnya bisa langsung dispesifikan di pantai barat atau pantai utara. Biar lebih spesifik dan berbedakan dengan yang dari Unila tadi. Baik Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Awol. Ibu Suci, silakan. Ibu Bian. Gitu manggilnya Pak. Terima kasih Pak Aci. Muncul. Pakai bahasa Indonesia saja Ibu Suci ya. Iya Pak. Terima kasih kesempatannya Pak Aci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat ya kepada Anies. Sudah sampai ke tahapan seminar proposal. Anies, tadi banyak hal yang disampaikan oleh Bu Awlia, oleh Pak Eko. Berbagai hal itu silakan diperbaiki sesuai dengan saran dari Bu Awl dan Pak Eko. Kemudian kalau saya menambahkan bahwa identifikasi Anies sebaiknya sampai tingkat spesies nih. Sekarang tidak sulit kalau untuk vegetasi tumbuhan. Identifikasi sampai tingkat spesies. Itu tidak akan sulit lah saya rasa ya. Dan buku identifikasi tumbuhan pesisir itu juga sudah sangat banyak yang bisa dijadikan sebagai kunci determinasi nanti untuk Anies ya. Untuk identifikasi tanamannya. Seperti itu. Selebihnya typo, penulisan sesuai dengan pendomongan yang terbaru itu tolong diperbaiki. Oh ya, kemudian daftar pustaka itu pakai reference manager ya. Kayak apa namanya? Mendeley. Iya, Mendeley. Iya, Ibu duduk nanti. Gitu aja Bapak, Ibu. Terima kasih. Selamat ya Anies. Nanti sebelum berangkat ke lapangan, kalau bisa kita berdiskusi terlebih dahulu untuk memastikan kesiapan dari penelitian Anies. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu Suci ya. Ini Pak Eko untuk kejelasan dari Prodi yang panduan terbaru kita yang skripsi ya. Apakah sudah dimulai atau kalau yang berjalan pakai panduan lama saja, Pak? Yang baru mulai proposal harus pakai yang baru. Tapi kalau sudah yang skripsi, selesaikan yang lama, Pak. Karena repot kalau mau adeptasi tanggung. Jangan sampai memberatkan juga, kasihan juga. Ya, transisi. Banyak ini ya. Tapi kalau Anies, saya pikir masih bisa gitu ya. Harus dari awal ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Ini sebenarnya yang menarik, penelitian yang menarik. Banyak hal tadi masukkan ya, Anies ya. Itu semua demi kebaikan Anda. Nanti kebaikan Anda, mohon nanti dipersiapkan lebih rinci lagi gitu ya. Oke. Terima kasih banyak pada tim seminar. Di sini ada Bapak Dr. Eko, Ibu Aulia, Bu Suci, Bu Aryani. Dan Pak Anies, selamat. Selamat meneliti maksudnya ya. Selamat meneliti. Mari sama-sama kita tutup seminar proposal pada sore hari ini dengan membaca lapa. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.